Pemirsa untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini terkait kasus penculikan atau terkait dengan kasus ini kita akan tanyakan langsung pada kaset reskrim Polres Pematang Siantar AKP Madewira Suhendra. Pak Made, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Valen. Baik Pak Made, ini kan banyak sekali yang menduga-duga ya apa penyebabnya mengapa kakek ini bisa hilang dan kemudian ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Sejauh ini perkembangan penyelidikan pihak kepolisian bagaimana Pak Made? Oke, terima kasih Mbak. Mungkin sebelumnya kami perlu menjelaskan terkait dengan penemuan jasad Purnawirawan. Sebenarnya almarhum ini adalah pensiunan TNI, Mbak. Jadi, adapun seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh pihak media bahwasannya pada awalnya tanggal 1 Agustus 2024 kami pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ada ditemukan sesosok mayat di sebuah... di belakang... di gorong-gorong belakang sebuah warung di jalan TBC Matupang, kelurahan Si Gulang-Gulang, Kecamatan Siantar Utara. Pada saat itu ada warga yang mencoba membersihkan parit karena tercium bau busuk, kemudian ditemukan ada semacam kaki manusia dan akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian. Berdasarkan informasi ini, kami pihak kepolisian mendatangi TKP dan melaksanakan olah TKP. Ternyata dari pelaksanaan olah TKP, jenazah yang ditemukan adalah sosok orang yang dilaporkan hilang pada tanggal 21 Juli 2024 kepada pihak kepolisian. Baik, jadi sudah dilaporkan hilang selama 12 hari, tapi pada saat sudah dilaporkan sampai dengan pada hari jenazah ditemukan, apakah ada tanda-tanda ataupun penyelidikan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian ini membuahkan hasil? Oke, yang pertama ketika laporan kehilangan terhadap orang, tentunya kami menginformasikan kepada jajaran atas peristiwa ini. Sampai ditemukannya jenazah, kemudian ternyata yang ditemukan ini adalah orang yang hilang, tentunya kami sudah langsung melaksanakan proses olah TKP dan melakukan interogasi terhadap saksi-saksi yang ada di TKP maupun saksi terkait. Jadi, dugaan terhadap pada awalnya informasi yang beredar mungkin ada barang-barang yang berharga yang hilang dari tubuh korban. Karena informasi dari keluarga ada seperti jam tangan, ada cincin yang melekat pada tubuh korban. Ternyata pada saat proses evakuasi berhasil dilakukan, barang-barang berharga tersebut masih melekat pada tubuh korban. Sehingga apa yang menjadi dugaan awal tentunya tetap kami dalami sambil menunggu hasil resmi dari pihak forensik Rumah Sakit Bayangkara Tebing. Baik, ini soalnya Pak Made, dari keterangan yang disampaikan oleh pihak keluarga, karena ada orang yang tidak dikenal, sempat bertemu dan juga menjemput, apakah sudah diperiksa orang yang bersangkutan ini? Oleh polisi? Oke, betul. Jadi memang pada saat pihak keluarga melaporkan atas orang keluarganya yang hilang tersebut, menyampaikan bahwa ada pihak yang menjemput terhadap korban. Namun informasi ini tentunya masih kami dalami, karena ada beberapa juga saksi lainnya yang menyatakan peristiwanya berbeda. Jadi dugaan-dugaan yang ada ini tentunya masih kami dalami sambil menunggu hasil resmi dari tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Tebing. Perkiraannya kapan hasil otopsi akan bisa dirilis, Pak Made? Kami belum bisa memastikan, Pak, karena sampai pagi ini pun kami masih melakukan komunikasi dengan pihak dokter, namun jawaban resminya belum keluar. Tentunya kami tetap tidak bisa memastikan kapan karena harus menunggu informasi resmi itu keluar dari pihak Rumah Sakit. Baik. Pak Made, kalau dari gambar yang bisa disaksikan oleh pemirsa, ini di lokasi tempat hilangnya atau ditemukannya jenazah itu, itu kan ada penutup cor ya di bagian atasnya. Nah pertanyaannya adalah apakah pada saat berada di situ ada kemungkinan itu bisa masuk tanpa dilakukan oleh orang lain atau pihak ketiga mungkin bisa jadi potensinya terjatuh atau memang ada orang yang melakukan tindak pidana? Oke, perlu saya jelaskan, Pak, bahwasannya saat dilaporkan hilangnya orang tersebut tanggal 21 Juli 2024 bahwa pukul 11.30 keluarga yang melihat terakhir itu memang korban itu biasanya ngopi di sebuah warung yang tidak jauh dari tempat lokasi jenazah ditemukan, sekitar 50 meter. Jadi kita tidak bisa memastikan memang sementara peristiwanya seperti apa, namun ada dugaan apabila korban tersebut terjatuh ke dalam selokan, ada kemungkinan terseret arus air karena beberapa hari terakhir itu hujan, sehingga pada saat mungkin arusnya deras tersangkut di bawah gorong-gorong tersebut. Hmm, baik. Jadi sebenarnya masih banyak posibilitas yang mungkin terjadi, kita juga masih menantikan apa hasil otopsinya, nanti kami akan nantikan bagaimana perkembangan lanjutan terkait dengan kasus ini. Terima kasih AKP Madewira Suhendra sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Oke, Mbak. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.